Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya Raden Areka Moning di channelnya Lebakerang TV Kali ini saya akan membawakan sejarah Peolu Ragung Jaya Peolu Ragung Jaya bagi masyarakat Jawa Barat khususnya Cirebon, Kuningan dan sekitarnya Pasti sudah tidak asing lagi dengan bus satu ini bukan? Bus ini memiliki liperidak seronak kuning yang menjadi ciri khasnya Mengisi trayek dari Kuningan, Cirebon, Jakarta Selain itu dulu bus ini memiliki ciri khas stiker yang banyak menempel di kaca depan serta belakangnya Bahkan kaca depan hampir tertutup stiker Selain itu bus ini juga dipasangi aksesoris trompet di atapnya Kelaksonnya juga lumayan nyaring pada masanya Kelakson kapal Sama nyaringnya dengan omelan emak di rumah waktu kita bangun ke siangan di hari minggu Tampilan bus ini kalau sekilas Justru mirip bus yang mau ikut Pauai 17an Dengan tambahan aksesoris bumper serta tulisan trayek segede gaban pada kaca depannya Pokoknya bus ini terlihat paling mencolok di antara bus yang lainnya Dikutip dari cerebon tribunews.com 27 September 2020 PO bus ini pertama kali diririkan pada tahun 1982 di daerah Kuningan Bapak Kusma Praja adalah sosok dibalik berdirinya Luragung Jaya Pak Kusma awalnya adalah pedagang hasil panen bumi yang terkena di daerah Luragung Kemudian beliau punya ide untuk membuka usaha di bidang transportasi Awalnya Bapak Kusma membeli sekitar 4 unit bus dari PO Serayu Waktu itu belum ada nama Luragung Jaya Empat bus yang dibeli tersebut termasuk nama, administrasi, trayek, dan lain-lain Waktu itu meski kepemilikan unit bus sudah di atas nama Pak Kusma Namun nama busnya tetap memakai nama Serayu Pak Kusma mulai membentuk trayek dari Kuningan Cirebon menuju Jakarta dengan 4 unit bus Beliau memilih jam keberangkatan pagi dari arah Kuningan Pada awal merintis usaha transportasi ini banyak masyarakat Kuningan yang sangat antusias dengan kehadiran trayek tersebut Hal ini terbukti saat berangkat dari Kuningan bus ini selalu full penumpang Kebanyakan dari mereka berdiri Pada waktu itu sangat tidak mungkin untuk mengambil penumpang di jalan Karena saat berangkat dari garasi pun bus sudah hampir terisi penuh Usaha jasa transportasi ini pun terus berkembang seiring berjalannya waktu Dan menjadi transportasi andalan bagi masyarakat Kuningan untuk pergi ke ibu kota Memasuki tahun 1990 nama Serayu baru berubah menjadi Luragung Jaya sampai sekarang Ada beberapa cerita dibalik pemilihan nama baru ini Salah satunya nama ini diambil dari kecamatan Luragung di Kabupaten Kuningan Dimana daerah ini menjadi tempat tinggal sang pemilik bus Nama kecamatan Luragung sendiri sebenarnya memiliki hubungan dengan sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Kuningan Luragung diambil dari nama Kigedeng Luragung Jaya Raksa Dimana beliau mempunyai anak bernama Sulangga Jaya Selanjutnya menjadi Adipati Kuningan Daerah tempat tinggal Kigedeng Luragung termasuk salah satu daerah paling tua Dan menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Kuningan sekarang ini Itu dibalik nama Luragung Jaya Diambil dari nama Kigedeng Luragung Untuk nama Jaya kemungkinan diambil dari nama Jaya Raksa Atau Sulangga Jaya Demikianlah sejarah singkat Luragung Jaya Bus yang membawa sejarah Kuningan melalui nama yang disandangnya Saat ini menjadi PO terbesar di Kuningan Kejayaan Kerajaan Kuningan muncul kembali dalam wujud bus bernama Luragung Jaya Sekian dulu cerita sejarah kali ini Semoga bisa menambah wawasan baru buat kita semua Khususnya di bidang transportasi yang punya pengalaman naik via Luragung Jaya Jangan lupa silahkan berkomentar di bawah ya Terima kasih Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!